Nah, ini adalah plugin pertama mereka, atau plugin pertama slide digital dengan jenis digital EQ, namanya Infinity EQ. Kalau dilihat tampilannya seperti ini, seperti plugin-plugin zaman sekarang juga, ini bisa digedein, bisa dikecilin, karena sudah faktor. Kalau kita lihat dari kiri atas, di sini ada yang namanya, apa namanya, preset. Kemudian bisa juga di select dari sini, atau ini, sama aja sebenarnya. Kemudian ada undo, kemudian ada reset, kemudian bisa di AB, kemudian di sini ada show spectrum, kemudian di sini bisa reset spectrum, kemudian di sini ada help. Oke, help, dan ini juga bisa di fullscreen, plugin-nya. Kemudian di sebelah kanan sini ada metering, kemudian ada band global curve, sebelah kiri bawah. Nanti kita sambil dengerin ya. Kemudian ada pilihan left, right, dan mid side. Dan ini bisa di yang mana yang duluan, urutannya. Kemudian ada phase inversion, ini untuk bypass. Kalau kita dengerin, kalau lo perhatiin mouse gue untuk bikin band-nya, untuk bikin point band-nya, mouse gue kalau sebelah kanan sini berarti artinya low pass. Kemudian sebelah kiri, slope-nya seperti ini adalah high pass. Tinggal di klik dua kali untuk bikin. Untuk hapus-nya, lo tinggal ke point-nya, kemudian ada tanda silang di sini. Untuk delete. Bisa juga langsung ke atas gini. Ini tergantung dari, kalau ini namanya bell kan, kalau di sini bell. Ini bisa berapa band aja. Jadi tinggal di klik dua kali, sini, sini, klik dua kali. Jadi, kita untuk bikin point band-nya. Kemudian kita delete. Setelah itu, kita di sini. Ada pilihan-pilihan. Ini untuk solo. Misalnya kita pakai yang bell. Untuk solo seperti ini. Ini untuk swipe, cari resonance yang jelek misalnya ya. Kemudian kalau cue-nya mau dikecilin, tinggal di mouse over ke sini. Kemudian dipakai mouse scroll-nya aja. Kemudian ini untuk bentuk slope-nya. Yang di sini, cue-nya. Sama kayak mouse scroll yang tadi. Kemudian bisa mid-side atau left-right. Kita cek lagi sekali lagi. Kalau mau geser-geser, kalau di fab filter itu ada, ada di bawah sini itu ada, apa namanya, tools advance. Jadi bisa, cue-nya bisa kita atur di bawah. Kemudian gain-nya juga. Kemudian frekuensinya juga. Karena kalau kita mau geser gini, takutnya dia turun atau naik. Kalau mau geser sesuai, nggak turun, nggak naik. Sesuai sama, apa namanya, row-nya. Tinggal, ini ada garis. Kemudian digeser aja. Ini mouse-nya lo naik turunin, dia nggak akan merubah gain. Kemudian kalau gain-nya yang mau kita atur, tapi frekuensinya tetap di sini, itu tinggal garis yang, apa namanya, horizontal yang lo naikin turunin. Kemudian kita swipe. Oke. Di sini ada global curve sama bands only. Yang ini kita lihat bands only. Ini band-nya ini maksudnya average-nya ya. Jadi dia bergeraknya pelan banget, karena dia average, rata-rata. Kalau global curve-nya cuma begini doang. Misalnya, kita mau bandingin sama FabFilter. Pasti udah pada tau FabFilter. FabFilter ini, enaknya, itu kita bisa, apa namanya, dynamic EQ. jadi misalnya kita pilih di sini, kemudian di sini ada untuk bikin kebawahnya. Jadi ini seperti kompresor. Kemudian dia ada brick wall. kalau misalnya di sini. Ini buat motongnya drastis banget. Kemudian juga ada stereo, ada mid, sama ada satu lagi. FabFilter mendukung zero latency, natural phase, sama linear phase. tapi nanti mungkin kapan waktu kita bahas di sini. Kemudian FabFilter itu bisa sidechain atau bisa menjadi bisa dibikin EQ match. Jadi misalnya nih, plug-nya gue mau taruh FabFilter juga. Kemudian pad layer-nya gue mau taruh misalnya di lead layer gue mau taruh FabFilter. Nah, di sini kalau lo klik ini kita hapus sebelumnya kali ya. Kalau lo klik analyzer itu lo bisa dilihat sini. Lead layer sama plug. Jadi gue bisa masking. Jadi yang merah ini adalah plug-nya. Jadi kita bisa tahu di mana area yang bertabrakan. Ini biasanya warnanya merah gelap. Atau merah terang justru ya. Atau sama lead layer yang satu. Seperti ini. Jadi sekitar sini sama di sini itu kira-kira agak-agak tabrakan sedikit. Kemudian bisa juga sebagai EQ match. Misalnya lo mau reference. Lo ada musik reference sama lo mau reference. Maksudnya gini. Musik kita sendiri kita mau reference ke musik orang. Kita pengen liatin. Pengen kita samain. Kita bisa pakai match EQ. Apalagi kayaknya udah cukup. Ini hanya apa namanya preview aja Infinity EQ dari Slate Digital. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi. Terima kasih. Stay safe. Sampai ketemu lagi. Sampaiack. Terima kasih.